Mencoba melarikan diri. Dengan itu, Linlong melambaikan tangannya lagi. Sebuah bola api entah bagaimana menjebak sosok putih seukuran kuku di tengahnya. Mereka yang berada lebih dekat dengan bola api menyadari bahwa sosok putih seukuran kuku itu sebenarnya adalah orang kecil. Tampaknya ia memiliki dua janggut panjang. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah jiwa dari niat Yin. Ah! Setelah dikelilingi oleh bola api, orang kecil itu berteriak lebih sedih lagi. Ia mati-matian berusaha melarikan diri ke segala arah, tapi bagaimana ia bisa lolos dari kobaran api. Setiap kali bersentuhan dengan api, ia hanya bisa mengeluarkan cerita nyaring. Setelah beberapa saat, orang kecil itu akhirnya menghentikan perjuangannya yang sia-sia. Kemudian, ia berlutut dan memohon, adik Lin, tolong lepaskan orang tua ini. Aku sudah bilang kalau aku ingin menaklukkanmu, jadi kamu hanya bisa menjadi budakku mulai sekarang, kata Lin Long. Tidak, tidak, tidak teriak orang kecil itu berulang kali. Dia dulunya adalah guru jiwa yang disegani. Bahkan setelah kematiannya, dia bisa membuat orang yang dia tinggali mendengarkan perintahnya melalui kontrak darah. Bagaimana dia bisa tega menjadi budak orang lain? Oleh karena itu, dia menolak tanpa berpikir dua kali. Apakah begitu? Lin Long tersenyum dengan tenang. Dia tidak bergerak sama sekali, tapi bola api itu otomatis menyusut. Ah! Kemudian, orang kecil itu berteriak berulang kali. Aku, aku, aku bersedia menjadi budakmu. Pada akhirnya, dia hanya bisa berbicara dengan ekspresi tertekan. Sangat baik, Lin Long menganggup dan mengeluarkan berlian dari runik space ring di tubuhnya. Berlian itu tampak berkilau dan tembus cahaya. Apa ini? Orang kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Long tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia diam-diam melafalkan dua istilah rune. Ketika dia selesai, berlian yang awalnya kecil itu tumbuh seukuran kepalan tangan. Terlebih lagi, warnanya menjadi sangat merah, seolah-olah bau darah akan segera muncul darinya. Sebagai jiwa, orang kecil bisa segera merasakan roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya di dalam berlian yang diperbesar. Ini adalah berlian darah yang menangis. Mengapa kamu memiliki benda ini? Ekspresi orang kecil itu berubah drastis. Dia langsung berteriak. Sebagai mantan guru jiwa yang kuat, dia tahu bahwa Weeping Blood Diamond adalah benda pemeterai yang kuat. Dia tahu bahwa Weeping Blood Diamond berada di tangan keluarga kekaisaran klan iblis, tapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa itu akan berada di tangan Lin Long? Mungkinkah kamu adalah anggota keluarga kekaisaran ras iblis? Sosok miniatur humanoid itu bertanya. Lin Long mengabaikannya dan mulai melafalkan istilah penyegelan lagi. Saat dia sedang membaca, Weeping Blood Diamond di tangannya mulai berputar, dan setelah berputar beberapa kali, langsung melesat ke arah orang kecil itu. Ah, tidak, tidak, tidak. Orang kecil itu langsung berteriak. Dia tahu betapa menakutkannya blood sobing diamond itu. Memasukinya akan menyebabkan seseorang menjadi pendamping roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, akan sulit bagi seseorang untuk melarikan diri dari berlian terisak darah selamanya. Namun, Lin Long tetap bergeming. Dalam sekejap mata, Weeping Blood Diamond sudah terbang ke sisi si kecil. Api yang menjebak si kecil segera menghilang, tetapi si kecil tidak punya cara untuk melarikan diri. Blood sobing diamond segera mengeluarkan kekuatan hisap yang kuat, langsung menyedotnya ke dalam Blood sobing diamond. Setelah memasuki Weeping Blood Diamond, orang mini itu memelototi Lin Long dan berkata, Nak, kamu benar-benar kejam. Lin Long tidak mengatakan apapun. Senyuman aneh muncul di wajahnya. Eh, siapa ini? Saat ini, sebuah suara datang dari belakang orang kecil itu. Siapa? Orang kecil itu melompat ketakutan dan buru-buru berbalik. Tidak jauh di belakangnya berdiri manusia mini lain dengan ukuran yang sama. Orang ini berpakaian hitam. Orang ini juga jiwa, tapi dia bisa langsung memadatkan tubuh. Kekuatan jiwanya jelas jauh lebih kuat dari milikku. Melihat pihak lain, Yin Yi dengan cepat membuat keputusan ini. Dia tidak bisa memadatkan tubuh hanya dengan kekuatan jiwa, jadi kekuatan jiwa pihak lain secara alami jauh lebih kuat daripada miliknya. Tatapan Yin Yi beralih ke atas dan segera menemukan bahwa pihak lain masih sangat muda dan tampan. Tubuhnya bahkan samar-samar memancarkan aura yang hanya dimiliki oleh orang berstatus tinggi. Namun, Yin Yi segera berteriak tanpa sadar, karena dia menemukan bahwa penampilan pihak lain sangat mirip dengan keluarga kerajaan pangeran ketiga klan iblis. Sejak Yin Yi masih muda, para tetua mengajarinya untuk tidak menyinggung klan iblis, terutama pangeran ketiga klan iblis. Oleh karena itu, para tetua bahkan menggantungkan potret pangeran ketiga klan iblis yang sering keluar bermain di dalam rumah agar Yin Yi dapat dengan mudah mengenalinya. Pada saat itu, banyak klan manusia di wilayah utara yang melakukannya karena klan iblis adalah kekuatan yang sangat kuat. Klan manusia tidak berani menyinggung masyarakat klan iblis, terutama klan kekaisaran klan iblis. Karena itulah Yin Yi sekilas mengenali jiwa di depannya sebagai pangeran ketiga klan iblis. Tidak, bagaimana pangeran ketiga klan iblis-iblis bisa dipenjarakan di berlian terisak darah ini? Orang ini pasti sangat mirip dengan pangeran ketiga klan iblis, itu saja. Niat Yin membuat keputusan seperti itu. Bagaimanapun, klan iblis sangat kuat. Siapa yang memiliki kekuatan untuk menyegel jiwa pangeran ketiga di dalam berlian terisak darah? Bahkan jika seseorang memiliki kekuatan untuk melakukannya, siapa yang berani mengambil tindakan melawan anggota keluarga kerajaan klan iblis? Bolehkah aku tahu siapa kamu? Yin Yi bertanya. Namun, pihak lain tidak berbicara. Sebaliknya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Dalam sekejap, aliran kihitam segera menyerang Yin Yi. Kehendak Yin terkejut dan buru-buru mencoba melawan, tetapi kecepatan kihitam itu terlalu cepat. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, dia sudah diikat oleh kihitam. Ini adalah teknik tertinggi klan iblis. Kamu benar-benar pangeran ketiga klan iblis. Yin Yi berseru kaget. Saat ini, bagaimana mungkin dia tidak yakin bahwa orang di depannya adalah pangeran ketiga klan iblis? Hah! Kamu benar-benar mengenali pangeran ini. Pihak lain berkata dengan terkejut. Ini tentu saja adalah pangeran ketiga dari klan iblis. Saat dia bertarung dengan Lin Long, wajahnya tampak tua. Setelah memulihkan diri untuk waktu yang lama, dia secara alami memulihkan penampilan mudanya. Saya Yin Yi, master jiwa dari klan iblis. Salam untuk pangeran ketiga. Meskipun dia terikat, Yin Yi masih berbicara dengan rasa hormat yang tiada taraf. N. Pangeran ketiga mengangguk. Ketika aku masih muda, aku sangat mengagumi pangeran ketiga. Namun, sulit bagiku untuk bertemu dengan pangeran ketiga. Sekarang aku bisa melihatmu di dalam berlian terisak darah, itu pasti merupakan berkah yang aku, Yin Yi, miliki. Dikultivasikan sepanjang hidupku, Yin Yi mulai berbicara tanpa henti. Ketika dia masih muda, dia sangat mengagumi pangeran ketiga. Oleh karena itu, dia tidak menunjukkan rasa malu sedikitpun saat berbicara. Pangeran ketiga, Linlong sebenarnya memenjarakanmu di dalam berlian terisak darah. Sungguh memalukan. Mengapa kita tidak bergabung untuk melarikan diri dari berlian terisak darah dan membunuh Linlong? Melihat pangeran ketiga sepertinya tenggelam dalam sanjungannya, niat jahat itu tiba-tiba mengubah topik dan menunjuk langsung ke Linlong. Menurutnya, Linlong tidak memiliki kekuatan untuk memenjarakan jiwa pangeran ketiga. Pasti ada semacam twist. Sebagai pemilik asli dari Blood Sobbing Diamond, pangeran ketiga pasti tahu cara keluar darinya. 532 Beraninya kamu Sebagai pelayan Tuan, kamu sebenarnya mempunyai pemikiran seperti itu. Siapa yang tahu bahwa ekspresi pangeran ketiga akan berubah segera setelah niat Yin selesai berbicara. Segera setelah itu, kumpulan api hitam aneh mulai membakar tubuh niat Yin. Nyala api ini tampaknya lebih mengerikan daripada energi dingin 10.000 tahun sebelumnya. Niat Yin segera terasa seperti jatuh ke dalam gua es. Setelah beberapa saat, ia mulai menangis kesakitan. Pangeran ketiga, tolong. Tolong selamatkan hidupku, niat Yin memohon kesakitan. Apakah kamu pikir kamu harus memohon padaku? Pangeran ketiga berkata dengan dingin. Aku, niat Yin dengan cepat berbalik setelah sadar kembali. Ia berlutut di tanah dan berkata kepada Linlong, Tolong, tolong selamatkan hidupku. Guru. Ketulusan tidak cukup, kata Linlong dengan tenang. Ketulusan tidak cukup, niat Yin tercengang. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud Linlong. Kamu baru saja menjadi pelayan tuan, namun kamu tidak mengambil hadiah apapun. Apakah ini kesadaran menjadi seorang pelayan? Teriak pangeran ketiga. Ini, niat Yin berpikir sejenak sebelum mengeluarkan benda hitam yang tampak seperti es. Ia kemudian berkata dengan ekspresi pahit, Guru, apakah kristal yang terbentuk dari energi dingin 10.000 tahun ini cukup? Kristal energi dingin 10.000 tahun. Ini benar-benar barang bagus. Melihat kristal itu, wajah pangeran ketiga segera menunjukkan ekspresi terkejut. Dia lalu menganggup dan berkata, Keluarkan. Guru pasti akan menyukainya. Benar, kata Linlong saat ini. Dengan itu, kekuatan hisap langsung bekerja pada tangan niat Yin dan langsung menyedot kristal energi dingin 10.000 tahun. Dalam sekejap mata, kristal itu ada di tangan Linlong. Begitu benda itu berada di tangannya, Linlong merasakan gelombang energi dingin menyerang telapak tangannya dari kristal. Meskipun dia telah mengembangkan teknik tubuh, dia tidak bisa menahan rasa gemetar tubuhnya. Mengalihkan pandangannya ke permukaan, Linlong menemukan ada tanda aneh di permukaan kristal. Ada juga gelombang energi dingin yang terus bergerak di dalam kristal. Jika bukan karena rune ini, kristal tersebut tidak akan mampu menampung energi dingin. Frigit Yin Qi yang berusia 10.000 tahun adalah yang paling diinginkan Linlong saat ini, jadi dia tentu saja sangat puas dengan hal itu. Tentu saja, Linlong juga ingin memperoleh pengetahuan tentang rune dalam pikiran niat Yin. Namun, masih ada waktu. Niat Yin sudah terperangkap di dalam Weeping Blood Diamond, jadi dia bisa menyerap ilmunya kapanpun dia mau. Setelah menyerahkan barang tersebut, api hitam di tubuh Yin Yi menghilang. Ini dengan jelas memberitahu Yin Yi bahwa pangeran ketiga telah sepenuhnya tunduk pada Linlong. Kemampuan apa yang dimiliki Linlong? Dia tidak hanya mampu memenjarakan jiwa pangeran ketiga, tetapi dia juga mampu membuatnya tunduk sepenuhnya padanya. Berlian darah menangis jelas milik pangeran ketiga, tapi masih dibawa kendali Linlong. Niat Yin berpikir dengan kaget. Saat ini, dia telah melupakan satu hal. Bahkan seseorang sekuat dia hanya bisa menjadi tawanan Linlong, budak Linlong. Setelah mendapatkan kristal frigit Yin Qi yang berumur 10.000 tahun, Linlong menyimpan Weeping Blood Diamond. Pada saat ini, orang-orang di suku tersebut belum pulih dari keterkejutan mereka. Mereka belum pernah melihat jiwa yang bisa berwujud seperti ini. Bahkan si Tu Feng pun memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Berbeda dengan yang lain, dia memiliki pemahaman tentang jiwa, tapi dia belum pernah melihat jiwa seperti itu sebelumnya. Terlebih lagi, jelas sekali bahwa itu adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selain terkejut, mereka secara alami menghela nafas kagum pada kekuatan Linlong. Di usia yang begitu muda, Linlong mampu membuat monster tua itu tunduk padanya. Setelah beberapa saat, seseorang mau tidak mau bertanya, Saudara Lin, apakah kedua orang kecil itu ada di dalam jiwa? Selain Linlong, tidak ada orang lain yang bisa mendengar percakapan antara Yin Yi dan Pangeran Ketiga. Kalau tidak, mereka pasti akan lebih terkejut lagi. Itu benar, Linlong mengangguk. Namun, dia tidak mau menjelaskannya, karena akan banyak hal yang perlu dijelaskan tentang jiwa. Terlebih lagi, tidak ada gunanya orang-orang ini mengetahuinya. Dengan itu, Linlong berjalan menuju si Tufeng. Nyonya, apakah luka Anda serius? Linlong bertanya sambil tersenyum. Saya baru saja meminum obat penyembuhan tingkat tertinggi yang Anda berikan kepada saya. Saya jauh lebih baik sekarang, kata si Tufeng. Awalnya, dia bersikap dingin kepada semua orang, tapi sekarang, sedikit rasa malu muncul di wajahnya. Tidak mengherankan, baru saja, di depan semua orang, dia memiliki hubungan yang begitu intim dengan Linlong. Terlebih lagi, dia bahkan rela menyerahkan nyawanya demi Linlong. Itu bagus. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Linlong mengangguk. Linlong baru saja akan membubarkan kerumunan dan memberitahu mereka tentang rencana masa depannya di lain waktu. Lagi pula, dia sudah lama bertarung dengan Luo Ying dan Yin Yi. Bahkan jika dia mengembangkan teknik tubuh, tubuhnya sudah sangat lelah. Apalagi tubuhnya penuh luka, dia membutuhkan jangka waktu untuk memulihkan diri. Siapa sangka saat ini, semua orang di suku itu tiba-tiba berlutut serempak. Bahkan Fang Hong dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Apa yang kalian semua lakukan? Linlong mengerutkan kening. Terima kasih, Saudara Lin, karena telah menyelamatkan suku tersebut dari bahaya. Orang-orang di suku itu berkata serempak. Tidak perlu untuk itu. Linlong melambaikan tangannya. Saudara Lin, ini adalah rasa terima kasih yang tulus dari semua orang. Jika bukan karena Anda, mereka pasti masih ditindas oleh Luo Ying. Huo Yi, yang berada di seberang, berkata. Sebelum Linlong dapat berbicara, Huo Yi menambahkan, setiap orang punya permintaan. Permintaan apa? Linlong bertanya. Saya harap Anda bisa menjadi penguasa lembah dan memimpin orang-orang di suku tersebut untuk bertahan hidup di lembah binatang. Huo Yi memandang Linlong dengan wajah penuh harapan. Menjadi penguasa lembah, Linlong tiba-tiba tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya niat untuk menjadi pemimpin lembah. Namun, aku akan memikirkan cara untuk membawa semua orang keluar dari sini. Karena dia sudah mengatakan ini, Linlong sebaiknya memberitahu mereka rencananya. Apa, kakak Lin, kamu bisa membawa semua orang keluar dari sini? Setelah mendengar kata-kata Linlong, semua orang di suku itu terkejut. Bahkan Fang Hong dan yang lainnya membelalak karena terkejut. Kita harus tahu bahwa Luo Ying telah mencoba segala cara untuk pergi. Namun, dia tidak dapat menemukan jalan apapun. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah tanpa daya. Ayo kita coba, meski ada peluang, tidak ada jaminan berhasil. Kata Linlong. Jika dia sendirian, dia bisa meninggalkan tempat ini tanpa bahaya apapun. Namun, akan sangat sulit untuk membuat orang-orang di suku tersebut pergi. Hal yang sama terjadi pada si Tufeng. Ini karena mereka tidak mengolah teknik tubuh. Retakan kecil di ruang itu bisa merenggut nyawa mereka. Meskipun Linlong mengatakan bahwa tidak ada jaminan kesuksesan, hal itu memberikan harapan kepada orang-orang di suku tersebut. Mereka semua bersemangat. 533 Setelah kerumunan bubar, Linlong dan si Tufeng dipimpin oleh Huo Yi ke halaman yang relatif luas. Selain rumah batu, juga terdapat aula untuk menerima tamu. Rumah batu itu terlalu kecil, dan Linlong serta si Tufeng tidak akan tinggal di rumah batu dan halaman yang dibangun oleh Luo Ying, jadi Huo Yi membawa mereka berdua ke halaman ini. Selama kurun waktu tersebut, banyak anggota suku yang telah pergi selamanya, sehingga rumah dan halamannya kosong dan tidak menimbulkan masalah. Setelah membiarkan si Tufeng beristirahat di kamar, Linlong berkata, Nyonya, istirahatlah dulu. Saya akan duduk sendirian di aula. Oke, si Tufeng tidak curiga dan mengangguk. Linlong kemudian meninggalkan ruangan dan pergi ke aula. Alasan dia meninggalkan kamar adalah karena dia membutuhkan tempat yang tenang. Setelah duduk di kursi, Linlong mengeluarkan api disintegrasi spasial. Pada saat ini, api disintegrasi spasial jelas jauh lebih redup dibandingkan sebelumnya. Ini karena Linlong telah menghabiskan banyak energi saat menggunakannya untuk mengatasi niat yin. Alasan mengapa Linlong enggan menggunakannya adalah karena itu adalah kunci untuk meninggalkan lembah binatang. Saat energinya terkuras terlalu banyak atau sesuatu terjadi padanya, meninggalkan lembah binatang akan menjadi harapan yang luar biasa. Itu juga karena dia hanya mengeluarkan api penghancur ruang pada saat kritis. Kalau tidak, dia akan mengeluarkannya ketika dia mulai menangani maksud yin. Dan karena itu, dia tidak memurnikan dan menyerapnya. Setelah hati-hati melihat api penghancur ruang, Linlong merasa api itu masih dalam jangkauan, jadi dia menyimpannya lagi. Setelah menyimpannya, dia bermeditasi di tempat. Setelah mengalami pertarungan tadi, tubuhnya tidak hanya terluka tapi juga kelelahan. Secara alami, dia perlu bermeditasi dan istirahat. Setelah membiarkan ki beredar di tubuhnya beberapa kali, Linlong membuka matanya lagi. Setelah beberapa saat, dia memikirkan sesuatu dan mengeluarkan blut tear drop diamond. Begitu cahaya menyinari ruang berlian tetesan air mata darah, kekuatan keinginan yin yang berada di dalam segera merangkak naik dan menatap Linlong. Dia memiliki ekspresi kerinduan untuk meninggalkan blut tear drop diamond. Namun, mengetahui bahwa dia tidak bisa mengalahkan Linlong, dia tidak lagi memiliki ekspresi arogan seperti sebelumnya. Tuan, ada apa? Dia bertanya pada Linlong dengan jujur. Maksud yin tahu bahwa dalam keadaan normal, Linlong tidak akan pernah mengeluarkan berlian tetesan air mata darah. Begitu dia mengeluarkannya, sesuatu pasti telah terjadi. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu, kata Linlong. Apa itu? Linlong tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menggambar garis-garis berantakan yang dia lihat di kamar Luo Ying. Apa ini? Linlong bertanya setelah dia selesai menggambar. Meskipun dia bisa menarik garis dengan sempurna, dia tidak tahu apa itu. Terlebih lagi, dia merasa bisa melangkah lebih jauh, jadi dia tentu ingin mengetahuinya. Ya Tuhan, suara yin yi bergetar ketika dia melihat garis yang digambar Linlong. Kamu, Tuhan, kamu benar-benar berhasil menggambar garis-garis ini ke tingkat yang sama denganku. Hmm, apakah ini sangat sulit? Linlong bertanya. Dia telah menghabiskan begitu banyak usaha dan kekuatan otak untuk menggambar garis-garis ini, jadi dia secara alami tahu betapa sulitnya menggambar garis-garis ini. Namun, menurut pendapatnya, yin yi adalah seorang guru jiwa. Sekalipun sulit untuk menarik garis-garis ini, seharusnya hal itu tidak mengejutkannya sampai sejauh ini. Sulit? Bagaimana tidak sulit? Guru, tahukah Anda berapa lama waktu yang saya perlukan untuk menggambar garis-garis ini? Ini bertanya dengan penuh semangat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Butuh waktu lebih dari seratus tahun. Sejak aku menjadi Rune Master, aku sudah berhubungan dengan garis-garis ini. Namun, hanya setelah aku menjadi Spirit Master selama lebih dari 20 tahun barulah aku bisa menggambar garis-garis ini. Garis ketingkat ini, kata yin yi. Apa? Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan kata-kata yin yi. Menurut perkataan yin yi, kecepatannya bisa dikatakan sangat cepat sehingga yin yi akan ketakutan setengah mati. Sembilan niat sepuluh garis istana ini adalah metode yang hilang untuk meningkatkan kemampuan studi Rune seseorang. Dapat dikatakan bahwa di seluruh benua langit campuran, tidak ada yang mengetahuinya kecuali saya. Sebelumnya, saya menggambar garis sembilan niat sepuluh istana ini di pintu Luo Ying sehingga dia bisa mempelajarinya. Dengan kata lain, guru, Anda baru melakukan kontak dengan garis sembilan niat sepuluh istana ini beberapa hari yang lalu. Yin yi bertanya dengan mata terbuka lebar. Iya, beberapa hari yang lalu. Linlong mengangguk. Iya Tuhan, hanya dalam beberapa hari, kamu telah menariknya ke level yang sama denganku. Yin yi sangat terkejut hingga dia melompat ke dalam Blood Sobing Diamond. Dia telah membenamkan dirinya dalam garis istana sembilan niat sepuluh sepanjang hidupnya untuk mencapai tingkat ini, tetapi Linlong hanya menggunakan waktu yang begitu singkat. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Jenius, Tuhan, Anda benar-benar jenius, jenius yang tiada taranya. Meski masih menyimpan dendam terhadap Linlong, Yin yi tetap tidak pelit dengan pujiannya. Tuhan, Anda sangat kuat di usia yang begitu muda. Saat ini, di seluruh benua langit campuran, mungkin tidak ada orang seperti Anda. Yin yi mau tidak mau terus memujinya. Saat ini, dia benar-benar yakin. Menurutmu, garis sembilan niat sepuluh istana ini dapat menggambar lebih banyak pola. Linlong bertanya sambil menatap Yin yi yang sangat terkejut. Itu benar. Garis sepuluh istana dari sembilan kehendak dapat digunakan untuk menggambar lebih banyak pola. Saya yakin dengan bakat guru, Anda pasti sudah menyadarinya sejak lama. Namun, kemampuan saya terbatas. Saya hanya bisa menggambar begitu banyak pola. Kehendak Yin menghela nafas dengan menyesal. Lalu bagaimana jika aku ingin menggambar lebih banyak pola lagi? Linlong bertanya. Itu, aku tidak tahu. Yin yi menggelengkan kepalanya. Mungkin, ini ada hubungannya dengan bakat dan pemahaman. Selama guru bertekun dalam menggambar garis-garis ini, mungkin suatu hari nanti akan ada terobosan. Tentu saja, ini saja tidak cukup. Anda juga membutuhkan pengetahuan yang cukup tentang Rune. Ya, Linlong mengangguk. Setelah Yin yi mengatakan itu, dia sedikit mengerti. Tampaknya alasan dia bisa menggambar garis-garis ini begitu cepat ada hubungannya dengan kelahiran kembali, bakatnya, pengalaman dan pengetahuan yang dia miliki, dan wawasan yang dia peroleh di alam mistik kota Barat Chu. Karena itu, dia telah mengumpulkan cukup pengetahuan dan mampu menarik garis-garis ini dalam waktu singkat. Monster tua yang telah hidup selama tujuh atau delapan ratus tahun ini sangat terkejut hingga bola matanya hampir rontok. Tuan, bekerja keraslah. Selama Anda bisa menggambar lebih banyak pola dan meningkatkan lebih jauh, Anda bahkan bisa menjadi eksistensi yang melampaui guru jiwa dalam bidang Rune, kata Yin yi. Kenapa? Ada eksistensi yang lebih kuat dari master jiwa dalam Rune. Linlong bahkan sedikit terkejut mendengar Yin yi mengatakan ini. Ini karena dia belum pernah mendengar perkataan seperti itu di kehidupan sebelumnya. Yin yi menggelengkan kepalanya dan berkata, Ketika saya masih muda, saya mendengar dari guru saya bahwa keberadaan seperti itu ada. Namun, setelah itu, orang seperti itu tidak pernah muncul di benua langit campuran. Yin yi kemudian menambahkan, Namun, saya pikir guru kemungkinan besar akan menembus belenggu seperti itu. Linlong hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Sejujurnya, selama periode kelahiran kembali ini, dia tidak terlalu memperhatikan Rune. Namun, sepertinya dia harus lebih memperhatikannya di masa depan. Saat Linlong hendak menyingkirkan Weeping Blood Diamond, Yin yi tiba-tiba berteriak, Tuan, tunggu. Apa itu? Pelayan ini memiliki sesuatu yang saya tidak mengerti. Saya ingin bertanya kepada guru, kata Yin yi. Berbicara. Pelayan ini ingin tahu bagaimana guru bisa menembus seranganku dengan begitu mudahnya sekarang. Bagaimanapun, api spiritual guru jelas dibatasi, dan kekuatan serangan saya tidak rendah, kata Yin yi. Jika dia tidak memahami hal ini, dia takut dia tidak akan bisa tinggal di Weeping Blood Diamond dengan damai. Linlong memandang Yin yi dan berkata, Saya dapat memberitahu Anda bahwa api spiritual saya tidak terlalu dibatasi. Hal lainnya adalah saya melihat kelemahan senjata Rune Anda. Yin yi awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia memikirkan bagaimana Linlong bisa menarik garis itu, tidak mengherankan jika dia bisa melihat kekurangan senjata rahasianya dengan bakat luar biasa. Dibandingkan dengan Linlong, Yin yi paling berpengetahuan daripada Linlong. Setelah memikirkan hal ini, dia menganggup dan berkata, Terima kasih, guru, karena telah menghilangkan keraguan saya. 534 Dalam beberapa hari berikutnya, selain memulihkan diri dan berkultivasi, Linlong sesekali membuat beberapa senjata rahasia. Senjata rahasia ini secara alami dibuat sesuai dengan metode yang ditingkatkan. Jika setiap orang di suku tersebut memilikinya, kekuatan bertarung mereka pasti akan meningkat berkali-kali lipat. Meskipun dia tidak keluar rumah selama beberapa hari terakhir, Linlong masih tahu bahwa orang-orang di suku tersebut pergi berburu keesokan harinya. Malam ini, Linlong dan si Tu Feng hendak tidur ketika suara Huo Yi terdengar dari luar. Setelah berjalan keluar, mereka menemukan selain Huo Yi, ada juga Fang Hong di luar halaman. Setelah Linlong mengundurkan diri dari jabatan kepala lembah, Huo Yi pada dasarnya bertanggung jawab atas urusan suku. Huo Yi populer dan berkuasa, jadi tidak ada yang keberatan dia memimpin. Paman Huo, ada apa? Linlong bertanya. Seperti ini. Fang Hong dan beberapa orang lainnya menemukan kristal semacam ini di tempat yang jauh dari sukunya. Saat dia berbicara, Huo Yi membuka telapak tangannya dan mengangkatnya. Linlong melihat ke bawah dan menemukan bahwa Huo Yi sedang memegang kristal kuning muda di tangannya. Perbedaan antara kristal ini dan kristal hijau bukan hanya dari segi warnanya, karena Linlong dapat melihat ada tanda samar di dalam kristal kuning muda. Biar ku lihat. Setelah mengatakan itu, Linlong langsung mengambil kristal kuning muda itu. Setelah mempelajari rune di atasnya dengan cermat, wajah Linlong menunjukkan ekspresi terkejut. Melihat perubahan besar pada ekspresi Linlong, Huo Yi mau tidak mau bertanya, kristal jenis apa ini? Linlong tidak menjawab, tapi langsung menatap Fang Hong dan bertanya, dari mana kalian mendapatkan kristal ini? Saya tidak dapat mengingat lokasi tepatnya, karena situasinya sangat berbahaya pada saat itu, dan ada binatang buas yang kuat di dekatnya. Saya hanya ingat bahwa letaknya kira-kira di arah barat daya. Fang Hong buru-buru berkata. Pelan-pelan ceritakan padaku apa yang terjadi hari itu, kata Linlong. Fang Hong segera berkata, pada saat itu, kami pergi berburu sebagai tim kecil. Li Xiao dan saya bertanggung jawab untuk memikat binatang buas, tetapi kami tidak berhasil memikat binatang buas yang kami inginkan. Sebaliknya, kami secara tidak sengaja menemukan seekor binatang buas, yang jarang muncul di dekat suku kami, Star Leopard. Li Xiao dan aku merasa itu agak aneh, jadi kami mengikutinya untuk melihatnya. Setelah mengikutinya selama beberapa saat, kami tiba-tiba bertemu dengan beruang pemecah emas yang lebih kuat. Beruang pemecah emas ini tidak lemah, dan bahkan jika Li Xiao dan aku bergabung, kami tidak dapat mengalahkannya dalam waktu singkat. Terlebih lagi, kami adalah sudah cukup jauh dari kelompok utama. Jika kami terus mengikutinya, itu akan sangat berbahaya. Binatang buas lain bisa muncul kapan saja, jadi kami memutuskan untuk kembali. Tetapi pada saat itu, beruang pemecah emas tiba-tiba memuntahkan benda yang selama ini ada di mulutnya. Saat kami melihatnya, kami semua kaget, karena ia telah memuntahkan kristal semacam ini. Ini adalah kristal yang belum pernah kami miliki. Terlihat sebelumnya. Mungkin itu bisa mengubah situasi sulit suku, jadi Li Xiao dan aku segera memutuskan untuk memikirkan cara untuk mendapatkannya. Pasti sangat berbahaya saat itu. Pasti sulit bagi kalian berdua, selah Huo Yi. Ini bukan apa-apa. Kami telah melakukan begitu banyak hal buruk terhadap orang-orang di suku tersebut, tetapi orang-orang di suku tersebut membiarkan kami pergi. Jika kami tidak melakukan sesuatu untuk menebusnya, bagaimana kami bisa hidup dengan hati nurani? Fang Hong berkata dengan ekspresi tulus. Dia kemudian melanjutkan, karena medannya tidak bagus, Li Xiao dan aku memutuskan untuk mengikutinya lebih lama, dan mencari waktu yang paling tepat untuk mengambil tindakan. Dengan cara ini, kami dapat menjamin bahwa kami dapat merebut kristal itu. Kami terus mengikutinya beberapa saat, dan saat kami memutuskan untuk mengambil tindakan, beberapa star Leopard tiba-tiba muncul. Salah satunya adalah yang telah kami ikuti sebelumnya. Pada titik ini, bagaimana mungkin kami tidak memahami bahwa star Macan Tutul mengikuti beruang pemecah emas ini? Ketika Macan Tutul bintang ini melihat beruang pemecah emas, mereka segera mengepungnya. Kedua belah pihak saling berhadapan untuk beberapa saat, dan kemudian segera mulai bertarung. Pertarungan semacam ini kemungkinan besar akan menarik perhatian binatang buas terdekat lainnya. Jika kita terus bertahan, situasinya mungkin menjadi lebih berbahaya. Namun, demi kristal, kami berdua mengambil risiko dan terus menyerang. Tetap di sini. Lagipula, kristal ini adalah sesuatu yang akan mereka perjuangkan sampai mati, jadi itu jelas bukan barang biasa. Kami juga sangat beruntung hari itu. Selama binatang buas ini bertarung, tidak ada binatang buas lain yang muncul. Yang lebih beruntung lagi adalah pada akhirnya, beruang pemecah emas dan Macan Tutul bintang sama-sama terluka. Ini adalah kesempatan langkah. Setelah Li Xiao dan aku saling memandang, kami segera mengambil keputusan. Yaitu bergegas keluar dan merebut kristal itu. Meskipun binatang buas ini terluka, kami masih mengalami banyak bahaya untuk mendapatkan kristal tersebut. Li Xiao bahkan terluka, tapi untungnya, hanya lengannya yang terluka, jadi dia bisa melarikan diri. Apakah Li Xiao baik-baik saja? Linlong bertanya. Dia baik-baik saja. Dia sudah minum obat. Saya perkirakan dia akan pulih setelah istirahat selama 7 hingga 8 hari, kata Huo Yi. Mem. Linlong menganggup dan berkata, kalau begitu, Fang Hong, kamu bisa kembali dulu. Selamat istirahat. Besok, bawa aku ke tempat kamu menemukan kristal itu. Setelah menjawab, Fang Hong berbalik dan pergi. Saudara Lin, apakah memang ada yang istimewa dari kristal ini? Huo Yi bertanya setelah Fang Hong pergi. Kristal ini benar-benar tidak biasa. Dari tanda di atasnya, samar-samar aku merasa itu ada hubungannya dengan ruang. Linlong menganggup. Ruang angkasa, mungkinkah itu seperti susunan rahasia di Gunung Crow Ridge? Kata Huo Yi dengan gembira. Sulit untuk mengatakannya. Saya perlu menyelidikinya di tempat sebelum saya bisa mengambil kesimpulan. Akan lebih baik jika kita bisa menemukan tempat di mana kristal ini muncul, kata Linlong. Linlong hanya bisa menebak ini karena sulit untuk melihat hal spesifik dari tanda sederhana pada kristal. Selain itu, lembah 10.000 binatang sangat besar dan terdapat begitu banyak binatang buas yang kuat. Sangat sulit untuk menemukan tempat spesifiknya. Tentu saja, seluruh 10.000 bis fali mungkin hanya memiliki satu kristal seperti itu. Namun, bukan berarti tidak ada harapan. Paman Huo, kamu akan ikut denganku besok, jadi istirahatlah lebih awal, kata Linlong. Setelah Huo Yi pergi, Linlong membawa kristal itu ke Yin Yi untuk dilihat. Bagaimanapun, Yin Yi adalah seorang guru jiwa yang kuat, jadi dia mungkin bisa memberi Linlong inspirasi atau bahkan menunjukkan poin kuncinya. Alasan mengapa Linlong sangat peduli dengan kristal ini secara alami karena sulit bagi orang-orang di suku tersebut untuk meninggalkan 10.000 wilayah. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi ini adalah cara terbaik untuk pergi. Setelah menunjukkannya kepada Yin Yi, Yin Yi tidak bisa memberikan saran yang bagus. Namun, hal itu menegaskan satu hal, yaitu kristal ini memang ada hubungannya dengan luar angkasa. Karena itu, Linlong tentu saja harus melakukan perjalanan ini. 535 Keesokan paginya, Linlong membawa Huo Yi, Si Tu Feng, Fang Hong, dan empat ahli lainnya dari suku tersebut ke tempat yang disebutkan Fang Hong kemarin. Linlong awalnya berencana untuk membiarkan orang-orang ini membiasakan diri dengan alat rahasia yang baru saja dia buat sebelum pergi. Namun, dia kemudian membatalkan rencana ini. Waktu tidak menunggu siapapun. Jika mereka bahkan tidak dapat menemukan satu petunjuk pun ketika waktunya tiba, maka keuntungan yang didapat tidak akan menutupi kerugian. Indera pengarahan Fang Hong tidak buruk. Meski kemarin mereka pergi dengan panik, mereka masih berhasil sampai di tempat di mana beruang pemecah emas dan macan tutul bintang bertarung kemarin. Itu di sini, Fang Hong menunjuk ke sebidang rumput di depan mereka. Kelompok itu segera berjalan ke arah yang ditunjuk Fang Hong. Ketika mereka sampai di rumputan, mereka dapat dengan mudah melihat noda darah di tanah. Setelah beberapa saat, pemburu berpengalaman itu berseru. Setelah Fang Hong dan Li Xiao melarikan diri, binatang-binatang itu jelas-jelas bertarung lagi. Pada akhirnya, tampaknya beruang pemecah emas telah berhasil lolos dari pengepungan dan melarikan diri. Mereka sering berburu di luar, sehingga orang-orang yang berpengalaman dan berbakat dapat menyimpulkan beberapa hal dari jejak yang tertinggal di tanah. Jadi begitu. Semua orang mempercayai pemburu ini, jadi ketika mereka mendengar kata-katanya, mereka semua terkejut. Meskipun beruang pemecah emas sangat kuat, ia tidak lebih kuat dari Star Leopard. Ketika kalah jumlah dengan Star Leopard, pada dasarnya ia tidak bisa unggul. Siapa sangka ia akan lolos tanpa cedera? Itu benar, Lin Long mengangguk. Dengan kemampuannya, dia secara alami bisa melihat ini. Fakta bahwa beruang pemecah emas masih hidup adalah kabar baik bagi kita. Tampaknya ia adalah binatang pertama yang mendapatkan kristal itu. Jika kita bisa menemukannya, kita mungkin bisa menemukan tempat di mana kristal itu muncul. Lin Long melanjutkan. Mendengar hal tersebut, masyarakat sekitar menjadi heboh. Huo Yi telah memberitahu mereka tentang kristal kuning muda di sepanjang jalan. Mereka tahu bahwa kristal itu kemungkinan besar adalah kunci mereka meninggalkan tempat ini. Jika itu masalahnya, kita harus segera menemukan beruang pemecah emas ini. Jika tidak, jika terjadi sesuatu padanya atau dia mati, petunjuk kita akan terputus. Kata Huo Yi. Ya, Paman Huo benar. Kita harus segera mencari beruang pemecah emas ini. Kita tidak bisa membuang-buang waktu, kata Lin Long. Kata Lin Long. Dia kemudian menoleh ke arah Fang Hong dan bertanya, Fang Hong, apakah ada yang istimewa dari beruang pemecah emas ini? Beruang pemecah emas ini memiliki bekas luka yang panjangnya sekitar satu setengah kaki. Sangat mudah untuk dikenali, kata Fang Hong. Itu bagus. Kelompok itu kemudian mulai menganalisis secara serius ke arah mana beruang gold shutter pergi. Segera, mereka menemukan arah kepergian beruang gold split dan mengejarnya. Setelah mengejar selama satu jam, rombongan akhirnya menemukan beberapa jejak baru beruang pemecah emas. Namun, jejak ini menyebabkan ekspresi semua orang menjadi sedikit jelek. Ini karena sebenarnya ada lebih dari 10 beruang pemecah emas yang tercampur dengan beruang pemecah emas sebelumnya. Biasanya, hanya ada 2 atau 3 beruang gold split yang berkumpul. Mengapa ada lebih dari 10 beruang di sini? Ini sangat tidak normal, kata seseorang. Jika kita bertemu mereka, pertempuran tidak bisa dihindari, dan pertempuran seperti itu akan menarik binatang buas lainnya. Itu akan berbahaya. Semua orang tidak bisa tidak khawatir. Bagaimanapun, mereka semakin menjauh dari suku tersebut, dan mereka telah memasuki area yang tidak mereka kenal. Huo Yi tertawa. Mereka bertingkah aneh. Mungkin mereka pergi ke tempat kristal itu muncul. Itu benar. Ayo cepat dan ikuti mereka. Meski sangat berbahaya, jika kita benar-benar bisa menemukan cara untuk meninggalkan lembah binatang, bahaya kecil ini bukanlah apa-apa. Mendengar kata-kata Huo Yi, semangat semua orang terangkat. Kelompok itu buru-buru melanjutkan pengejaran mereka. Setelah mengejar selama 1 jam, mereka akhirnya melihat sekelompok beruang penghancur emas. Totalnya ada 13, dan salah satunya paling jelas karena ada bekas luka panjang di punggungnya. Itu yang disebutkan Fang Hong. Saat ini, tubuhnya dipenuhi luka. Meski begitu, ia terlihat sangat bersemangat. Beruang penghancur emas lainnya mengelilinginya. Jelas sekali bahwa itu adalah pemimpin dari beruang penghancur emas. Segera, kelompok itu bersembunyi jauh dari beruang penghancur emas, menunggu langkah selanjutnya dari beruang penghancur emas. Namun, mereka tidak menyangka bahwa setelah menunggu selama 1 jam, beruang penghancur emas akan tetap diam di tempatnya dan tidak bergerak maju. Namun, selama 1 jam ini, mereka mengkonfirmasi satu hal. Tampaknya ada sesuatu di hutan di depan mereka yang ditakuti oleh beruang pemecah emas. Mereka terus mondar-mandir, tetapi tidak berani melangkah maju. Mungkinkah kristal itu ada di hutan, dan ada binatang lain yang menjaganya? Itu sebabnya beruang penghancur emas sangat takut akan hal itu. Pikiran yang sama muncul di benak setiap orang. Haruskah kita menyelinap masuk dan melihatnya? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Yang lain juga tidak berkata apa-apa. Dalam keadaan di mana beruang penghancur emas bahkan tidak berani bergerak, tindakan seperti itu tidak diragukan lagi sangat gegabuh. Setelah 1 jam berikutnya, ketika kesabaran kelompok itu hampir habis, beruang penghancur emas akhirnya bergerak. Beruang penghancur emas yang dipenuhi luka memimpin jalan menuju hutan, dan beruang penghancur emas lainnya mengikuti di belakangnya. Orang-orang lainnya juga diam-diam mengikutinya pada saat pertama. Setelah memasuki hutan, rombongan menyadari bahwa kabut di dalam jauh lebih tebal daripada di luar. Segera, mereka juga menyadari ada tumpukan tulang di tanah. Penemuan ini membuat bulu kuduk banyak orang berdiri. Untungnya, tulang-tulang itu bukan manusia. Kalau tidak, kelompok itu akan ketakutan setengah mati. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berseru dengan suara rendah, Eh, Linlong telah menghilang. Teriakan ini membuat semua orang kembali sadar. Linlong, yang jelas-jelas berada di paling depan, sebenarnya telah menghilang. Mereka tidak tahu apakah itu karena Linlong menyerang terlalu cepat, atau karena perhatian mereka terganggu oleh tulang putih di tanah. Singkatnya, sosok Linlong tidak terlihat dimanapun dalam pandangan mereka. Untungnya, mereka masih bisa mendengar beruang penghancur emas menyerbu ke depan. Semuanya, mendekatlah. Jangan berpisah, kata Huo Yi dengan suara rendah. Meskipun mereka sangat ingin menemukan tempat munculnya kristal kuning muda, keselamatan mereka juga sangat penting. Kelompok itu segera melakukan apa yang diperintahkan. Pada saat inilah tangisan menyedihkan beruang penghancur emas terdengar di depan mereka. Hal yang paling menakutkan adalah tangisan itu hanya berlangsung selama dua tarikan napas. Kemudian, hutan di depan mereka kembali sunyi, seolah tidak terjadi apa-apa. 536. Mungkinkah itu monster cakar bayangan yang legendaris? Saat ini, seseorang berkata dengan suara gemetar. Mendengar ini, selain Fang Hong dan si Tu Feng, wajah orang lain langsung menunjukkan ekspresi ketakutan. Monster cakar bayangan apa? Fang Hong bertanya dengan heran. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang monster cakar bayangan, hanya dari ekspresi wajah orang lain saja dia mulai panik. Monster cakar bayangan adalah monster yang sangat kuat dalam legenda suku. Ada dua cerita tentang monster ini, dan keduanya merupakan cerita dari zaman dahulu kala. Salah satu ceritanya adalah ketika beberapa senior suku sedang berburu di lembah binatang, mereka secara tidak sengaja memasuki hutan yang sangat gelap dan suram. Di sana, mereka bertemu monster yang kuat ini. Saat itu, ada lebih dari 30 dari mereka, tapi mereka langsung dibunuh oleh monster itu dalam satu pukulan. Hanya satu senior yang selamat dan melarikan diri. Yang lainnya adalah seorang senior yang secara keliru memasuki hutan yang sama gelapnya. Dia tidak ditemukan oleh binatang ganas, tapi dia melihat dengan matanya sendiri bahwa binatang ganas mampu membunuh 40 hingga 50 binatang ganas dalam sekejap. Mata. Sangat kuat. Mendengar penjelasan Huo Yi, Fang Hong dan si Tu Feng tercengang. Huo Yi melanjutkan, hal yang paling menakutkan adalah kedua senior ini tidak melihat tubuh monster itu. Mereka hanya melihat ribuan cakarnya yang dapat berubah panjang dan panjangnya seolah-olah dapat menghancurkan segalanya. Setelah legenda ini, sesekali, akan ada kelompok yang menghilang secara misterius. Meskipun tidak ada bukti yang membuktikan bahwa itu adalah monster cakar bayangan, semua orang percaya bahwa itu ada hubungannya dengan itu. Tapi untungnya, dalam 200 tahun terakhir, situasi seperti itu tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, orang-orang perlahan-lahan membuang legenda ini ke dalam pikiran mereka. Siapa sangka kita akan menemukan hal seperti itu di sini hari ini? Menurut urayan Paman Huo, ada kemungkinan 80 hingga 90 persen ada monster seperti itu di dalam. Si Tu Feng berkata sambil mengerutkan kening. Saat ini, dia juga mengerti mengapa yang lain begitu takut. Sulit untuk mengatakannya. Lagi pula, hal ini terjadi sudah lama sekali, jadi kami tidak berani menjamin kebenarannya. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Meskipun Huo Yi mengatakan ini, yang lain hanya memiliki satu pemikiran di benak mereka, dan monster di dalamnya kemungkinan besar adalah monster cakar bayangan. Kalau tidak, bagaimana ia bisa membunuh semua beruang pemecah emas dalam satu tarikan napas? Apakah kita masih akan maju? Seseorang bertanya dengan cemas. Alasan kami keluar adalah untuk menemukan kristal itu dan membawa harapan kembali ke suku kami. Bagaimana kami bisa mundur begitu saja? Huo Yi berkata dengan sungguh-sungguh, terlebih lagi, keberadaan saudara Lin masih belum diketahui. Bagaimana kita bisa menyerah begitu saja? Saya mendukungnya, kata Si Tu Feng segera setelah Huo Yi selesai berbicara. Menurutnya, hilangnya Lin Long yang tiba-tiba pasti ada hubungannya dengan binatang buas di dalam, jadi bagaimana dia bisa menyerah? Kami tidak akan mundur. Tak lama kemudian, yang lain pun mengutarakan pendapatnya. Mereka dipilih bukan hanya karena kekuatan mereka, tetapi juga karena keberanian dan kesetiaan mereka. Oleh karena itu, bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja? Apa yang dikatakan seseorang sebelumnya hanyalah reaksi naluriah. Bahkan Fang Hong tampak seperti sedang menghadapi kematian dengan tenang. Dia telah melakukan kesalahan seperti itu sebelumnya, dan sekarang adalah kesempatan bagus untuk memperbaikinya. Tentu saja, dia tidak akan membiarkannya pergi. Bagus sekali, kalau begitu mari kita lanjutkan. Huo Yi menganggup puas. Kali ini, mereka baru mengambil beberapa langkah ketika suara aneh datang dari depan, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak melalui semak-semak di depan mereka. Mungkinkah itu monster cakar bayangan? Memikirkan rumor itu, semua orang tanpa sadar mundur dan berkumpul. Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba terbang keluar dari semak-semak. Semua orang terkejut dengan situasi ini. Namun, mereka sangat gembira saat mengetahui bahwa sosok hitam itu adalah Linlong yang telah menghilang sebelumnya. Namun, tidak seperti pakaiannya yang bersih dan rapi sebelumnya, Linlong di depannya terlihat sangat acak-acakan, bahkan ada bekas darah di tubuhnya. Linlong, apa yang terjadi padamu? Si Tu Feng bertanya dengan cemas. Cepat pergi. Linlong merendahkan suaranya dan berkata dengan cemas. Meskipun kerumunan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, melihat betapa cemasnya Linlong, mereka secara alami berbalik dan berlari ke arah mereka datang. Mereka baru mengambil beberapa langkah ketika tiba-tiba mendengar suara gemerisik yang sangat aneh di belakang mereka. Seseorang tanpa sadar berbalik untuk melihat, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Ini karena selusin tentakel seperti tali telah keluar dari semak-semak di belakang mereka. Tentakel ini memiliki duri, dan mereka menembak ke arah mereka dengan kecepatan kilat. Oh tidak. Mereka berteriak panik, dan pada saat yang sama, mereka secara naluriah mengaktifkan senjata rahasia di pergelangan tangan mereka. Sebelum senjata rahasia mereka berhasil diaktifkan, kekuatan berbentuk bulan sabit telah menebas tentakel ini dari kehampaan. Linlonglah yang bergerak. Ci-ci-ci. Dengan suara seperti itu, tentakel tersebut langsung dipotong, dan tentakel yang terputus tersebut langsung ditarik ke dalam semak-semak. Dalam sekejap, lingkungan sekitar menjadi sunyi kembali, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sama sekali. Melihat pemandangan ini, semua orang merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Jika bukan karena Linlong, banyak dari mereka akan terjerat oleh tentakel itu. Mungkinkah ini monster cakar bayangan? Seseorang berseru dengan suara rendah. Meskipun ada sedikit perbedaan dari deskripsi legenda, sebagian besar sama, jadi wajar saja jika mereka langsung memikirkan monster cakar bayangan. Linlong tidak menjawab, tapi terus mendesak mereka. Cepat kembali dulu. Saat ini, bagaimana yang lain berani tinggal? Mereka segera berbalik dan berlari ke arah datangnya. Pada saat itulah suara aneh dari sebelumnya datang lagi dari belakang. Kali ini, semua orang tanpa sadar melihat ke belakang, dan ekspresi mereka berubah drastis karena lebih banyak tentakel yang menyerang mereka. Terlebih lagi, kali ini bukan hanya selusin tentakel, tapi puluhan tentakel. Hampir di saat yang sama, Linlong sekali lagi mengaktifkan kekuatan berbentuk bulan sabit dan menebas ke arah tentakel tersebut. Cici-ci. Dengan suara seperti itu, tentakel ini sekali lagi terpotong. Tidak, masih ada dua yang belum terpotong. Pada saat ini, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa kedua tentakel ini jelas lebih tebal daripada tentakel lainnya, dan duri mereka juga lebih banyak daripada tentakel lainnya. Kedua tentakel ini hanya berhenti sejenak, lalu ditembakkan lagi. Wuss. Suara seperti itu datang dari udara, dan kemudian, dalam sekejap mata, kedua tentakel ini langsung menjerat Linlong dan si Tu Feng. Mereka sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Pada saat semua orang bereaksi dan mengaktifkan kekuatan berbentuk bulan sabit untuk menebas, kedua tentakel itu telah ditarik kembali dan menghilang ke dalam semak-semak. 537. Di saat yang sama, jeritan aneh tiba-tiba datang dari jarak yang tidak diketahui dari mereka. Jeritannya sepertinya sangat pelan, tapi juga terdengar sangat keras. Setelah teriakan seperti itu, semua orang mendengar suara tentakel yang ditarik tidak jauh di depan mereka pada saat yang bersamaan. Mendengarkan suara ini, setidaknya ada ribuan tentakel, bahkan puluhan ribu. Wajah semua orang menjadi sangat pucat dalam sekejap. Jika tentakel ini berguling ke arah mereka, satu-satunya kemungkinan adalah mereka akan langsung tersapu oleh tentakel seperti Linlong dan si Tu Feng. Selanjutnya, hal yang lebih aneh terjadi. Artinya, kabut asli di hutan justru menghilang tanpa bekas dalam sekejap mata, dan sinar matahari yang semula terhalang pun langsung menyinari. Tiba-tiba, sesosok tubuh melintas, dan seseorang mengejar ke arah di mana Linlong dan si Tu Feng tersapu. Itu adalah Huo Yi. Huo Yi tahu bahwa dia bukan tandingan tentakel ini, tapi bagaimana dia bisa membiarkan Linlong dan si Tu Feng dibawa pergi begitu saja. Setelah saling memandang, yang lain juga mengikuti di belakang Huo Yi. Setelah mengejar beberapa saat, mereka menemukan bahwa mereka tidak tahu cara mengejar sama sekali, karena selain banyaknya tulang putih di tanah, tidak ada jejak sama sekali. Seolah-olah tentakel itu tidak pernah muncul. Apa yang harus kita lakukan? Seseorang memandang Huo Yi dan bertanya. Sebelum Huo Yi bisa menjawab, ada banyak suara binatang buas di sekitarnya, dan banyak binatang buas yang bergegas menuju hutan. Hutan itu sangat kental dengan bau darah. Setelah tentakel pergi, tidak ada lagi apapun yang dapat mengancam binatang buas ini, jadi tentu saja, binatang buas ini dengan cepat tertarik. Setiap orang yang sudah lama tinggal di lembah binatang mendapatkan jawaban seperti itu tanpa berpikir panjang. Lupakan saja, ayo kita sembunyi dulu. Huo Yi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak ada cara untuk menemukan jejak tentakel itu, dan ada begitu banyak binatang buas di sekitarnya. Jika mereka tidak bersembunyi tepat waktu, mereka pada akhirnya akan menjadi makanan binatang buas ini. Oleh karena itu, meskipun dia mengkhawatirkan Lin Long dan Si Tu Feng, Huo Yi hanya bisa membuat pilihan seperti itu. Lin Long dibungkus erat oleh tentakelnya dan kemudian dengan cepat diseret kembali. Hampir setiap tarikan napas, ia menabrak bebatuan keras dan pepohonan hingga membuatnya pusing. Selama proses ini, Lin Long secara alami melepaskan kekuatan berbentuk bulan sabitnya untuk menebas tentakelnya dari waktu ke waktu. Namun, yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah tentakelnya hanya rusak ringan setelah ditebas tujuh hingga delapan kali. Dari kelihatannya, meski dia menghabiskan seluruh energi di senjata rahasianya, dia tetap tidak akan bisa menghancurkannya. Benda apa ini sebenarnya? Sebenarnya itu sangat sulit. Lin Long tentu saja sangat heran. Menurutnya, tentakel ini mirip dengan binatang raksasa berlengan seribu di domain segudang, tetapi mereka berkali-kali lebih kuat daripada binatang raksasa berlengan seribu. Jika harus dibandingkan, binatang raksasa bertangan seribu itu sama kecilnya dengan semut dibandingkan dengan makhluk tak dikenal itu. Yang paling mengejutkannya dan membuat kulit kepalanya kesemutan adalah dia bahkan belum melihat tubuh pihak lain setelah diseret sekian lama. Lin Long tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dengan teknik tubuh yang dia kembangkan, makhluk itu tidak akan mampu memberikan banyak kerusakan padanya kecuali dia memiliki teknik yang kuat. Dia mengkhawatirkan si Tu Feng. Setelah diseret begitu lama, dia sebenarnya tidak bisa merasakan lokasi si Tu Feng. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan Space Shuttering Flame. Dengan pemikiran itu, Lin Long mengeluarkan api penghancur ruang. Meskipun energi Space Shuttering Flame tidak dapat dikonsumsi terlalu banyak, Lin Long tidak terlalu peduli saat ini. Begitu api penghancur ruang muncul, Lin Long sangat gembira karena dia menyadari bahwa tentakel yang menjeratnya jelas melambat. Tanpa ragu-ragu, dia langsung merangsang kekuatan berbentuk bulan sabit untuk menebas tentakel yang menjeratnya. Kekuatan berbentuk bulan sabit secara alami membawa sebagian kekuatan api penghancur ruang saat ini. Bang! Kekuatan berbentuk bulan sabit menebas tentakel itu dengan kuat, namun Lin Long tertekan karena hanya bisa membuat celah kecil. Dia tidak tahu berapa kali dia harus memotong tentakelnya sepenuhnya. Meski ini akan menghabiskan banyak energi, Lin Long hanya bisa gigit jari dan terus menstimulasi kekuatan berbentuk bulan sabit. Bang! 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 Setelah menebas tujuh atau delapan kali berturut-turut, tentakel itu akhirnya dibela oleh Lin Long. Jika dia terus bekerja keras, dia pasti bisa memotong tentakelnya. Namun, Lin Long tidak senang karena entah ada berapa banyak tentakel seperti itu. Jika masih ada beberapa lagi, itu akan sia-sia bahkan jika dia menggunakan seluruh energi dari api penghancur ruang. Pada saat ini, tentakel melakukan sesuatu yang tidak diharapkan Lin Long. Tiba-tiba ia melepaskan Lin Long, dan kemudian dengan jentikan lainnya, ia langsung mengirim Lin Long terbang ke pohon sepuluh kaki jauhnya. Meskipun Lin Long sedikit pusing karena dampaknya, dia masih mengejar tentakel itu pada saat pertama. Tentakel ini datang dan pergi tanpa jejak, dan dia takut jika dia tidak mengejarnya sekarang, dia tidak akan pernah bisa menemukannya di masa depan. Namun, tentakelnya sangat cepat. Dia baru mengejar beberapa langkah, tapi pihak lain sudah menghilang ke dalam hutan. Tidak peduli seberapa keras dia mencari, dia tidak dapat menemukan kemana pihak lain menghilang. Lin Long, yang tidak mau kehilangan jejak pihak lain begitu saja, segera mulai mencari di hutan. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencari, dia tidak dapat menemukan satupun jejak pihak lain. Seolah-olah tentakel itu belum pernah muncul sebelumnya. Berengsek, Lin Long mengutup dengan ekspresi jelek. Jika dia tidak dapat menemukan tentakel ini, dia tidak akan dapat menemukan si Tufeng. Bahkan jika dia memiliki tubuh yang penuh kekuatan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Lin Long dengan cepat menjadi tenang karena dia tahu tidak ada gunanya merasa cemas. Setelah beberapa saat, Lin Long berkata dengan ekspresi dingin, jika itu masalahnya, maka saya, Lin Long, akan mencari di hutan ini. Jika saya tidak dapat menemukan Anda di sini, saya akan memperluas area pencarian. Saya tidak percaya bahwa saya masih tidak dapat menemukanmu setelah mencari di seluruh 10 ribu bis vali. Si Tufeng sudah menjadi istri sahnya, bagaimana dia bisa meninggalkan pihak lain. Setelah berpikir sejenak, Lin Long berkata perlahan, Selain itu, aku perlu menyempurnakan api penghancur ruang dan membuat senjata rahasia yang bisa diisi dengan api spiritual. Jika api penghancur ruang terus digunakan seperti ini, energinya pasti akan habis. Oleh karena itu, Lin Long hanya bisa membuat keputusan ini. Jika dia bisa membuat senjata rahasia yang bisa diisi dengan api spiritual, maka itu pasti akan meningkatkan kekuatannya di lembah 10 ribu binatang. Ketika saatnya tiba, bahkan jika monster itu memiliki lebih banyak tentakel, Lin Long akan memiliki sesuatu untuk diandalkan. Ini tidak akan seperti sekarang, di mana dia tidak bisa melakukan apapun pada monster itu sama sekali. Setelah memikirkan hal ini, Lin Long menemukan tempat aman di dekatnya dan mulai menyempurnakan api penghancur ruang. Setelah sepenuhnya menyempurnakan api spiritual, dia akan menganalisis dan membuat senjata rahasia yang dapat diisi dengan api spiritual. Setelah itu, dia akan mencari monster itu. Lin Long menemukan gua yang aman dan mulai memurnikan api penghancur spasial di dalamnya. Setelah menghabiskan cukup banyak waktu, dia akhirnya menyempurnakan api penghancur spasial. Pada saat ini, dengan sedikit berpikir, api penghancur spasial segera menyala di tubuhnya. Namun, api itu berbeda dari api spiritual lainnya, karena tampaknya memiliki banyak warna berbeda. Namun, Lin Long tahu bahwa api spiritual itu sendiri adalah api transparan yang tidak memiliki warna apapun. Alasan mengapa warnanya begitu banyak adalah karena sifat spasialnya. Sifat spasial yang tidak dapat diprediksi menyebabkannya menunjukkan berbagai warna di mata orang lain. Melihat bahwa dia telah sepenuhnya memurnikan api spiritual, ekspresi puas muncul di wajah Lin Long. Meskipun dia telah membayar harga yang mungkin membuatnya sulit untuk meninggalkan tempat ini di masa depan, dia telah mencegah energi api spiritual spasial abis. Di saat yang sama, dia juga meningkatkan kekuatannya. Setelah menyempurnakan api spiritual, langkah Lin Long selanjutnya adalah menemukan cara untuk mengintegrasikan api spiritual ke dalam alat rahasia untuk membuat alat rahasia tersebut menjadi lebih kuat. Namun, ini hanyalah sebuah ide. Ia tidak berani menjamin keberhasilannya. Setelah berpikir sejenak, Lin Long mengeluarkan Blood Sobing Diamond lagi. Alasan mengapa dia mengeluarkan Blood Sobing Diamond adalah karena dia ingin niat Yin membantunya. Bagaimanapun, niat Yin adalah alasan mengapa Luo Ying mampu menciptakan begitu banyak alat rahasia yang kuat. Guru, apa yang dapat saya lakukan untuk niat Yin? Setelah dikurung begitu lama, niat Yin tampaknya menjadi semakin matang. Ya, saya punya ide. Saya ingin mengintegrasikan api spiritual ke dalam alat rahasia. Apakah menurut Anda itu mungkin? Lin Long bertanya. Sejujurnya, pelayan ini pernah memiliki pemikiran yang sama. Niat Yin tidak terkejut. Oh, Luo Ying juga memiliki api spiritual. Itu sebabnya saya berpikir untuk membiarkan Luo Ying mengintegrasikan api spiritual ke dalam alat rahasia untuk membuat kekuatannya lebih kuat. Namun, pada akhirnya saya tidak dapat melakukannya. Niat Yin menggelengkan kepalanya saat berbicara. Apakah tidak ada cara untuk melakukannya? Lin Long mengerutkan kening. Tentu saja tidak. Itu karena ada dua bahan yang sangat sulit didapat. Salah satunya disebut buah nasib surga. Di lembah kematian. Lembah kematian. Sebelum niat Yin bisa berlanjut, ekspresi Lin Long sudah menjadi sangat jelek. Alasan mengapa lembah kematian disebut lembah kematian bukan karena seseorang akan mati saat masuk, tapi karena ada banyak binatang buas yang kuat di dalamnya. Sangat jarang melihat binatang buas di alam Marsial Overlord. Kebanyakan dari mereka berada di alam Raja Beladiri atau alam Kaisar Beladiri. Tentu saja, Lin Long tidak takut pada satupun binatang buas di alam Raja Beladiri. Masalahnya adalah jumlah binatang buas tersebut terlalu banyak. Bertemu dengan yang satu akan dengan cepat menarik yang lain. Oleh karena itu, pada dasarnya mustahil bagi orang biasa untuk bertahan hidup jika mereka bertemu dengan binatang buas ini. Oleh karena itu, lembah ini disebut lembah kematian oleh para anggota sukunya. Namun, yang aneh adalah para monster di Deat Valley tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang anggota sukunya. Kalau tidak, anggota suku sudah lama dikepung dan dibunuh oleh binatang buas ini. Ia, lembah kematian, tempat di mana pada dasarnya kamu tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Yin Yi mengangguk sebelum melanjutkan, karena itulah Luo Ying menyerah saat itu. Lagi pula, dengan kekuatannya, dia hanya akan membuang nyawanya. Dengan itu, niat jahat itu memandang ke arah Lin Long dan berkata, sedangkan bagi Anda, guru, Anda masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah takdir surgawi. Namun, kemungkinannya tidak terlalu tinggi. Mendengar kata-katanya, mulut Lin Long bergerak-gerak. Dia terdiam saat bertanya, bagaimana dengan materi lainnya. Bahan lainnya disebut kristal air mata batu embun beku hitam. Di dasar danau hitam, ada naga begelombang bergaris hitam yang menjaganya. Kata Yin Yi. Naga begelombang bergaris hitam, mulut Lin Long mau tidak mau bergerak-gerak lagi. Meskipun dia belum pernah mendengar nama ini atau melihat naga ini, dia tahu bahwa binatang buas apapun yang berupa naga bukanlah binatang biasa. Ya, naga begelombang bergaris hitam. Kekuatannya tampaknya telah mencapai alam kehormatan bela diri. Kata Yin Yi. Marsial honoret rilem, seperti yang diharapkan, wajah Lin Long menunjukkan senyum pahit. Tidak ada catatan tentang naga begelombang bergaris hitam ini dalam sejarah suku. Jika saya tidak meminta Luo Ying untuk mencari kristal air mata batu embun beku hitam, dia tidak akan tahu bahwa ada binatang sekuat itu di dasar. Danau Hitam Setelah mengetahui bahwa itu adalah naga begelombang bergaris hitam, Luo Ying sangat ketakutan sehingga dia mengencingi celananya dan berlari kembali. Untungnya, Luo Ying menggunakan tikus hutan batu untuk menyelidikinya. Selanjutnya, naga begelombang bergaris hitam tidak tampaknya memiliki kepribadian yang kuat dan tidak keluar untuk menyelidiki. Jika tidak, Luo Ying tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Kata Yin Yi Apakah begitu? Senyuman pahit di wajah Lin Long semakin dalam. Dengan kekuatannya saat ini, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan Black Frost Rock Tear Crystal dari Black Lion Wafi Dragon. Menurutku, guru harus memperhatikan buah takdir surgawi terlebih dahulu. Jika Anda mendapatkan buah takdir surgawi, bahkan tanpa kristal air mata batu embun beku hitam, ada kemungkinan 50% buah itu bisa dijadikan senjata rahasia yang dapat digabungkan dengan api spiritual. Kata Yin Yi Kalau begitu, ayo kita pergi ke Deat Fali dulu. Setelah berpikir sejenak, Lin Long menyetujui saran Yin Yi. Lagipula, meski ada banyak binatang buas di Deat Fali, dia masih yakin bisa mendapatkan buah nasib surgawi. Setelah membuat keputusan ini, Lin Long keluar dari gua. Kemudian, dia mencari-cari sebentar dan menemukan bahwa dia tidak dapat menemukan jejak binatang buas sebelumnya. Saat itulah dia berjalan tanpa daya menuju Deat Fali. Setelah menghabiskan satu setengah hari, Lin Long akhirnya sampai di pinggiran Deat Fali. Deat Fali adalah sebuah lembah yang tertutup rapat. Seluruh lembah hanya memiliki satu pintu masuk ke luar. Setelah mengamati beberapa saat dari luar pintu masuk, Lin Long dapat melihat beberapa binatang buas masuk dan keluar dari waktu ke waktu. Sebagian besar binatang buas ini berada di alam Raja Beladiri. Kadang-kadang, ada satu atau dua orang di alam Kaisar Beladiri. Melihat situasi ini, Lin Long tahu bahwa tempat yang akan dimasukinya sangat berbahaya. Jika dia tidak mengolah teknik tempering tubuh, dia akan langsung berbalik dan berjalan kembali. Tentu saja, Lin Long tidak akan dengan mudah masuk. Setelah mengamati beberapa saat, dia meninggalkan pintu masuk dan menemukan gua aman di dekatnya untuk bersembunyi. Kali ini, Lin Long secara alami memasuki gua untuk bersiap memasuki lembah kematian. Dia ingin membuat senjata rahasia terkuat yang bisa dia buat dengan kemampuannya saat ini. Pada saat yang sama, dia juga ingin memurnikan ramuan dalam jumlah besar jika terjadi keadaan darurat. Sebelumnya, dia sudah memasukkan cukup material ke dalam runik spatial ring, jadi dia tidak khawatir tidak memiliki cukup material. Setelah tinggal di dalam gua selama dua hari, Lin Long keluar dari gua setelah semuanya siap. Lalu, dia langsung berjalan menuju pintu masuk. Setelah mengamati beberapa saat di luar pintu masuk, Lin Long diam-diam menyelinap ke lembah kematian sementara tidak ada binatang buas yang masuk dan keluar. 539 Pada saat itu, Lin Long sedang memakai alat rahasia di masing-masing tangannya. Alat rahasia di tangan kirinya sedikit lebih kecil dan telah dimodifikasi dari alat rahasia asli Luo Ying. Berkat pemikiran cerdiknya dan Yin Yi, alat rahasia ini jauh lebih kuat daripada yang dibuat Luo Ying sebelumnya. Itu memungkinkan Divine Sense-nya mencapai 30% dari level aslinya, yang bukan jumlah yang kecil. Selain itu, alat rahasia ini tidak mengonsumsi kristal sebanyak yang dibuat Luo Ying. Bisa dibilang dengan bantuan alat rahasia ini, tingkat keberhasilannya langsung meningkat sebesar 70%. Karena itulah dia bisa memasuki lembah dengan begitu mudah. Tentu saja, alasan lainnya adalah dia telah menggunakan dantian rekod untuk menyembunyikan auranya hingga titik terendah. Setelah memasuki Deat Fali, Linlong tidak terburu-buru untuk masuk. Sebaliknya, dia mengeluarkan tikus hutan batu dari dadanya. Setelah melepaskan tikus hutan batu, dia perlahan mengikuti di belakangnya. Sejujurnya, tidak ada binatang buas di bawah alam Raja Beladiri di lembah kematian. Alasannya adalah karena binatang buas di bawah alam Raja Beladiri terlalu lemah dan tidak berani memasuki lembah kematian sama sekali. Namun, Linlong tidak terlalu khawatir jika tikus hutan batu mengalami kecelakaan. Ini karena tikus hutan batu terlalu lemah, sangat lemah sehingga binatang buas di dalamnya tidak mempedulikannya sama sekali dan tidak mau menyerangnya. Itu juga karena Luo Ying dapat menggunakannya untuk menemukan buah takdir surgawi di dalamnya. Linlong dengan hati-hati maju di bawah bimbingan tikus hutan batu. Saat dia berjalan, dia memiliki pertanyaan di benaknya. Mengapa binatang buas di dalamnya tidak mengalami konflik besar? Paling-paling, mereka akan saling mengaum beberapa kali dan saling mencakar beberapa kali. Tidak ada pergerakan besar sama sekali. Harus diketahui bahwa di luar Deat Fali, binatang buas ini pasti akan bertarung sampai mati demi memperebutkan wilayah. Namun, di Deat Fali, yang tidak terlalu besar, ternyata mereka sangat harmonis. Luo Ying secara alami juga mengetahui hal ini, tetapi dia sama bingungnya dengan Yin Yi. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah berpikir sejenak, Linlong tahu bahwa dia tidak akan bisa memahaminya dalam waktu singkat. Dia hanya melemparkan pertanyaan ini ke dalam pikirannya dan memusatkan seluruh perhatiannya pada tikus hutan batu tidak jauh dari sana. Manfaat memiliki kekuatan spiritual yang kuat membuat Linlong tidak percaya, karena dia tidak menemui bahaya apapun ketika dia hampir mencapai pusat lembah. Meskipun ada binatang buas yang berjalan melewatinya dari waktu ke waktu, mereka tidak menyadari kehadiran Linlong sama sekali karena dia menghindar tepat waktu dan karena kekuatan spiritual mereka lemah. Menurut informasi yang diberikan oleh maksud Yin, buah nasib surga sedang tumbuh tidak jauh di depan. Sebelumnya, Luo Ying telah mengetahui melalui tikus hutan batu bahwa buah takdir surgawi tumbuh di pohon takdir surgawi, dan jumlahnya cukup banyak, setidaknya tujuh atau delapan. Setelah berjalan beberapa saat, Linlong semakin dekat ke pohon nasib surgawi. Namun, kali ini, dia menjadi lebih berhati-hati. Bukan hanya karena Heaven Faith Fruit sudah dekat, tapi juga karena jumlah binatang buas di sekitarnya telah meningkat secara signifikan. Baru saja, ketika mereka berjalan sebentar, mereka akan bertemu dengan dua atau tiga direbis. Sekarang, mereka akan menghadapi direbis hanya dalam beberapa langkah. Jika mereka tidak berhati-hati, bertemu dengan binatang buas sama saja dengan menusuk sarang lebah. Meskipun ada banyak binatang buas, Linlong masih berhasil mendekati pohon nasib surgawi dengan aman. Setelah seperempat jam, Linlong akhirnya tiba di dekat pohon nasib surgawi tempat buah nasib surga tumbuh. Linlong tidak terburu-buru maju. Sebaliknya, dia bersembunyi di sudut gelap dan mengamati pohon itu. Dibandingkan dengan pepohonan di sekitarnya, pohon ini lebih lurus dan tinggi, serta daunnya juga lebih lebat. Sekilas saja, Linlong melihat Heaven Faith Fruit tergantung di pohon ini. Mirip dengan apa yang ditemukan Luo Ying sebelumnya, ada sekitar tujuh atau delapan buah nasib surga di pohon nasib surgawi ini. Bagi Linlong, mendapatkan dua sudah cukup. Tentu saja, akan lebih baik lagi jika dia bisa mendapatkan lebih banyak. Buah Heaven Faith berada begitu dekat, seolah berada dalam jangkauannya. Hal ini membuat Linlong merasa agak tidak percaya. Bagaimanapun, ini adalah lembah kematian, tempat yang belum pernah ada seorang pun yang hidup. Setelah menunggu beberapa saat, Linlong memastikan bahwa binatang lainnya berada sejauh mungkin dari pohon nasib surgawi. Namun, saat dia meregangkan tubuhnya, dia segera menyusut kembali. Ini karena pada saat ini, suara sejenis binatang yang bergerak dengan kecepatan tinggi terdengar dari jauh. Mencicit, mencicit, mencicit. Tikus hutan batu sepertinya merasakan bahwa ia dalam bahaya. Ia berteriak ketakutan, dan pada saat yang sama, berbalik dan berlari ke arah yang berlawanan. Namun, saat tubuhnya bergerak, bayangan hitam telah turun dari langit dan menekannya ke tanah. Ketika dia melihat tubuh bayangan hitam ini, sudut mulut Linlong bergerak-gerak. Ini karena ini adalah binatang yang berpenampilan seperti kucing, tetapi seukuran macan tutul. Di lembah binatang, binatang jenis ini dikenal sebagai kucing serigala hitam. Yang terpenting, kucing serigala hitam ini memiliki kekuatan kaisar bela diri. Tidak mudah untuk mengatasinya. Kucing serigala hitam ini sepertinya sengaja menggoda tikus hutan batu. Setelah menekannya, ia mengendurkan cakarnya, dan tikus hutan batu segera melarikan diri. Namun, ia hanya berhasil berlari beberapa meter sebelum sekali lagi ditekan oleh kucing serigala hitam. Dibandingkan dengan kucing serigala hitam ini, ia terlalu lemah. Kali ini, kucing serigala hitam tidak ingin lagi menggoda tikus hutan batu. Sebaliknya, ia memasukkannya ke dalam mulutnya dan mulai mengunyah. Saat mengunyah, ia mengeong. Linlong mengembangkan seni menjinakkan binatang, jadi dia tahu apa yang dibicarakan oleh kucing serigala hitam ini. Bagaimana mungkin ada tikus hutan batu di lembah ini? Namun, kucing ini kebetulan sedang lapar, jadi aku akan memanfaatkanmu untuk memuaskan rasa laparku. Mendengar kata-kata kucing serigala hitam ini, Linlong tersenyum pahit. Ia tidak menyangka akan bertemu musuh alami tikus hutan batu di tempat ini. Untungnya, tikus hutan batu telah membawanya ke lokasi pohon nasib surgawi. Jika sudah dimakan oleh kucing serigala hitam ini sebelumnya, akan sulit baginya untuk menemukan buah takdir surgawi ini dengan mudah. Tentu saja, yang paling beruntung adalah kucing serigala hitam ini tidak menemukannya. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Tikus hutan batu ini sangat kecil untuk kucing serigala hitam. Namun setelah memakannya, kucing serigala hitam masih menepuk perutnya dan pergi. Ketika kucing serigala hitam ini berada jauh dan dia yakin binatang lain di sekitarnya cukup jauh, Linlong bergerak lagi. Sosoknya melintas beberapa kali, dan seperti kucing macan tutul, dia langsung bergegas ke pohon nasib surgawi. Dia dengan cepat memetik buah nasib surgawi dan menaruhnya di dadanya. Sangat mudah sehingga Linlong sedikit terkejut. Namun, gerakannya tidak berhenti sama sekali. Dia langsung berlari menuju buah takdir surgawi lainnya dan dengan cepat memasukkan buah kedua ke dalam dadanya. Namun, pada saat ini, suara binatang di sekitarnya terdengar. Apa yang membuat ekspresi Linlong berubah adalah mereka semua bergegas ke arahnya. 540 Yang mengejutkannya adalah binatang-binatang ini tidak menyerangnya seperti binatang-binatang yang ditemuinya di luar. Sebaliknya, mereka mengelilinginya di tengah. Setelah beberapa saat, kucing serigala hitam kembali dengan ekspresi puas di wajahnya. Tidak ada jejak keganasan yang ditunjukkannya saat baru saja menggerogoti tikus hutan batu. Meong-meong Kucing serigala hitam mengeong pada Linlong dengan bangga. Linlong bisa mendengar apa yang dikatakannya. Saat aku menangkap tikus hutan batu ini, aku merasa ada yang tidak beres. Aku merasa pasti ada yang mengendalikannya dari balik layar. Aku tidak menyangka dengan sedikit trik dari kucing ini, kamu sebagai manusia akan melakukannya. Berpikir bahwa tidak ada yang salah dan bergegas keluar. Anda kebetulan jatuh ke dalam perangkap kucing ini. Huh, kenapa aku memberitahumu ini? Kamu tidak mengerti sama sekali. Pada akhirnya, kucing serigala hitam menggelengkan kepalanya. Salahkan kakak karena tidak mengizinkan kami menyerang kalian manusia. Kalau tidak, kamu akan menjadi makanan di perutku. Linlong semakin terkejut saat mendengar perkataan kucing serigala hitam. Dia sudah lama berada di lembah binatang, tapi dia belum pernah bertemu dengan binatang yang memiliki kecerdasan. Binatang buas yang dia temui sebelumnya, tidak peduli seberapa kuatnya mereka, tidak memiliki kecerdasan apapun. Dia mengira tidak ada binatang buas yang memiliki kecerdasan di lembah binatang. Dia tidak menyangka binatang seperti itu akan tinggal di lembah kematian. Tidak mengherankan jika binatang-binatang itu tidak bertarung sekeras yang mereka lakukan di luar. Ternyata binatang buas yang memiliki kecerdasan sedang menekan mereka. Dari perkataan kucing serigala hitam, Linlong mengetahui bahwa kucing serigala hitam memiliki kakak laki-laki. Dia hanya tidak tahu apakah kakak laki-laki ini adalah kucing serigala hitam atau ada binatang buas lain yang memiliki kecerdasan di lembah kematian. Tangkap dia hidup-hidup. Jangan bunuh dia. Aku ingin tahu apa yang dia lakukan dengan buah takdir surgawi. Di bawah komando agung kucing serigala hitam, puluhan binatang buas segera meraung dan menerkam Linlong. Linlong ingin melawan, tapi pada akhirnya dia menyerah. Ada lebih dari selusin binatang di sekelilingnya. Jika dia melawan, binatang lain pasti akan mengelilinginya. Jika itu terjadi, meskipun dia terbuat dari baja, dia tidak akan bisa menandingi binatang buas ini. Tentu saja, jika dia tidak memiliki binatang buas dengan kecerdasan yang memerintahkannya, Linlong akan mencoba membunuh jalan keluarnya tidak peduli betapa sulitnya itu. Namun, dengan binatang buas yang memerintahkannya, kemungkinan dia membunuh jalan keluarnya pada dasarnya nol. Oleh karena itu, dia hanya bisa melawan beberapa kali secara simbolis sebelum dia ditundukkan oleh binatang buas ini. Tentu saja, jika itu orang lain, mereka akan bertarung sampai mati. Tapi Linlong, yang memahami perkataan kucing serigala hitam dan tahu bahwa hal itu tidak akan merugikannya untuk saat ini, tidak akan memilih untuk bertarung sampai mati. Pertama, dia akan menunjukkan kelemahannya untuk sementara dan membuat pihak lain mati rasa. Kemudian, dia akan memikirkan sebuah rencana. Atau, dia sebaiknya menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Linlong mengambil keputusan. Saat ini, sepertinya ini adalah satu-satunya rencana. Bahkan jika dia tidak bisa menangkap rajanya, dia masih bisa menangkap kucing serigala hitam ini dan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dari kelihatannya, tidak banyak binatang cerdas di Deat Fali. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, binatang buas dengan kebijaksanaan spiritual ini tidak akan membiarkan kekuatan mereka dihancurkan dengan sia-sia. Namun, yang membuat Linlong tidak berdaya adalah kucing serigala hitam itu tidak mendekatinya. Hah, manusia ini sangat lemah. Bagaimana dia bisa masuk ke lembah? Tanya kucing serigala hitam. Setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, ayo bawa manusia ini ke kakak dulu. Setelah mengatakan itu, dia memerintahkan binatang itu untuk menyeret Linlong ke depan. Kemudian, Linlong diseret ke depan oleh binatang buas itu. Setelah berjalan untuk jarak yang tidak diketahui dan melewati hutan lebat beberapa kali, Linlong sepertinya berhenti di tengah jalan mendaki gunung di lembah. Setelah dijatuhkan oleh binatang buas, Linlong tercengang. Ia menemukan ada beberapa rumah yang dibangun dengan batu di depannya. Rumah-rumah itu sama indahnya dengan beberapa rumah batu di suku tersebut. Dari titik ini saja, Linlong tahu bahwa ada binatang buas di sini yang lebih pintar daripada kucing serigala hitam. Yah, mereka juga bisa disebut monster. Kakak laki-laki. Setelah berhenti, kucing serigala hitam berteriak ke dalam rumah. Setelah mencicit, seekor binatang keluar dari salah satu rumah. Kata, berjalan, digunakan karena binatang ini benar-benar berjalan keluar. Terlebih lagi, yang membuat mulut Linlong berkedut adalah bahwa binatang ini sebenarnya mengenakan pakaian manusia. Apalagi terbuat dari sutra dan terlihat sedikit usang. Pasti sudah lama dipakai. Binatang itu tampak seperti kadal, tetapi matanya hampir tidak berbeda dengan mata manusia. Kemudian, binatang buas lainnya keluar dari rumah lain. Itu adalah harimau bergaris kuning. Ia tidak mengenakan pakaian apapun dan berdiri dengan patuh di belakang kadal. Jelas sekali, kadal memiliki status tertinggi di sini. Itu adalah kakak laki-laki yang disebutkan oleh kucing serigala hitam. Yang mengejutkan Linlong adalah kekuatan kadal itu telah mencapai puncak alam kaisar bela diri. Kucing hitam, apa yang kamu lakukan? Melihat kucing serigala hitam membawa manusia ke sini, kadal itu langsung terlihat tidak senang. Sepertinya kucing serigala hitam benar. Kadal itu tidak memperlakukan manusia sebagai musuh. Kaka, jangan salahkan aku. Orang inilah yang berlari ke lembah kematian kita untuk mencuri buah takdir surgawi. Jika bukan karena aku lewat, dia akan mencuri buah takdir surgawi. Buah takdir surgawi hanya berbuah setiap 3-4 tahun sekali. Kaka, kamu harus berterima kasih padaku, kata kucing serigala hitam kepada kadal. Apa? Orang ini sebenarnya menyelinap ke lembah kematian kita untuk mencuri buah takdir surgawi. Mendengar ini, bekas kemarahan muncul di wajah kadal itu. Raja ini memperlakukan mereka dengan sangat baik, namun mereka sebenarnya ingin masuk dan mencuri buah takdir surgawi. Buah nasib surgawi adalah sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Apalagi, pertumbuhannya hanya sedikit setiap beberapa tahun. Jika dicuri, sudah terlambat bagi mereka untuk menangis. Secara umum, harta karun seperti ini pasti akan dijaga ketat. Namun, tidak ada seorang pun yang berhasil meninggalkan deat vali hidup-hidup selama bertahun-tahun. Bagaimana mereka bisa dengan serius menjaga buah nasib surgawi? Siapa yang mengira bahwa mereka hampir kehilangan buah nasib surgawi ini? Benar. Kakak, kami tidak akan membiarkan orang ini pergi begitu saja. Biarkan aku, macan kuning, makan enak, kata harimau belang kuning dengan tatapan serakah di matanya. Karena larangan kakaknya, ia tidak memakan daging manusia selama bertahun-tahun. Melihat linlong di depannya, air liurnya menetes. Harimau kuning, kamu hanya tahu cara makan. Karena orang ini bisa menyelinap masuk, dia pasti punya kemampuan. Jika kakak dimakan olehmu sebelum kita memahami situasinya dengan jelas, lalu apa yang akan terjadi? Mendengar perkataan macan kuning, kucing serigala hitam menegur. Kucing hitam benar, kadal itu mengangguk. Terima kasih.